Tell me what you want, what you like, it's okay. I'm a little curious to tell you. Hei Mbak Milla, apa kabar? Baik Mbak Andi. Mbak Milla, katanya ada masalah atau ada yang ingin di makeover rumahnya tuh bagian apa? Oh iya, jadi gini, kebetulan rumahku udah lama banget Mbak. Terusnya kita juga udah lama nggak bersih-bersih gitu. Terus ada batu-batu kayak batu kualamnya gitu, yang di depan, dekat pager gitu. Itu juga udah berlumut banget deh Mbak, pokoknya gitu. Jadi kita nggak tahu musti bersihnya tuh kayak apa. Terus sekalian udah sama terasnya, pintunya, wah apalagi pintunya gitu. Mbak Milla sekarang pintunya warnanya apa? Sekarang warnanya putih, tapi kayaknya udah lama sih nggak dibesihin di refredis gitu Mbak. Kalau gitu nanti kita lihat, kita supaya bersama, bagaimana kondisi terasnya dan juga terutama batu alam di pagarnya. Iya betul. Itulah tadi bincang-bincang saya dengan Mbak Milla, kita lihat nanti bagaimana The Project mengolah area teras. Ya ini Anda bisa lihat denahnya, dindingnya yang tadinya kusam, catnya akan kita ganti warnanya. Kemudian yang menarik dari rumah ini, tadinya pintunya berwarna putih. Nah The Project kali ini akan merubahnya menjadi bernuansa hijau. Untuk kotor toren karena tidak bisa digeser lagi, kita akan tutup, kita aplikasikan dari kayu-kayu bekas dan di atasnya dan di samping-samping area teras akan kita berikan artificial flower. Ya kali ini tim The Project sedang berada di depan sebuah rumah. Rumah ini adalah rumah klien kami kali ini yang akan di makeover untuk bagian depan rumahnya. Nah Anda lihat di sini bahwa batu alam di depan dari rumah ini sudah banyak yang berlumut. Nah kita akan menggunakan produk propan nanti untuk membersihkannya kemudian membuat menjadi terlihat lebih baru. Kita juga akan makeover bagian tampak keseluruhan. Jadi bagian pagarnya akan kita ganti warnanya begitu juga dengan dinding. Anda bisa lihat dinding ini sepertinya sudah lama sekali tidak dilakukan refinish cat. Begitu juga dengan pintu. Ya dan kebetulan di sebelah saya sekarang adalah Pak Arief. Pak Arief adalah product manager dari PT Propanraya. Halo Pak Arief apa kabar? Halo juga Pak Anies. Senang sekali ketemu lagi. Sudah lama tidak ketemu kita. Iya. Nah ini Pak banyak sekali yang sudah lumutan bagaimana baiknya nih Pak Arief. Oh begitu. Oke kalau kita ingin membuat menjadi indah kembali berarti kita harus bersihkan dan kemudian kita harus coating ulang. Untuk membersihkan ini kita bisa menggunakan sikat tangan saja ya. Kita bisa menambahkan dengan cairan pembersih lumut. Nah coatingnya pakai produk apa nih dari Propan Pak? Propan Aqua Stone Care adalah pelindung batu alam berbasis air, water based, ramah lingkungan. Tetapi dia memiliki ketahanan terhadap cuaca yang sangat baik sekali. Selain itu tampilannya juga jernih dan sangat bening sekali. Dan apakah ini bisa menghambat juga pertumbuhan lumut berikutnya Pak? Tentu saja setelah lama kita aplikasikan dengan sempurna dengan ketebalan yang cukup untuk semua permukaan bidang ini. Dia akan juga menghambat pertumbuhan lumut dan jamur. Ini cairan untuk membersihkan lumut ya. Jadi sejenis bisa kita bisa menggunakan koporit ataupun bahan-bahan lain. Ya oke baik sudah kelihatan bersih sekali Mbak Anies ya. Betul. Dan yang pasti setelah kita tadi cuci dengan air bersih untuk membilas. Kita harus memastikan bahwa batu ini harus kering dengan sempurna. Kita aplikasikan dan ini kita menggunakan Propan Aqua Stone Care tanpa pengenceran Mbak Anies. Oke. Tetapi kalau jika kita menginginkan pengenceran kita bisa campurkan dengan air bersih. Ya dengan air bersih dengan perbandingan kira-kira sekitar 50% campuran airnya. Nah ini Mbak Anies ini cat masih basah nanti setelah kering cat ini akan menjadi bening. Oke. Ya kita tunggu minimal kira-kira sekitar 2 jam. Setelah itu nanti bisa kita aplikasikan untuk lapisan yang kedua. Jangan lupa gunakan Propan Aqua Stone Care untuk coating batu alam. Dan yang terakhir cari cat cari Propan. T1 Terima kasih telah menonton Nah sekarang saya berada di salah satu sudut bersama Mas Arief di bagian depannya Depan ini kebetulan ada water torrent ini Jadi Mas Arief kita akan tutup nanti Disini juga banyak sekali barang-barang yang tidak tertata Semua barang-barang ini akan kita pindahkan ke area garasi dan kita akan buat kabinet khusus Kemudian untuk ini kita bersihkan dan kita bikin pagar ya Kita ukur aja Mas The Project kali ini akan melakukan makeover dan refinish dari pintu depan atau main entrance dari rumah klien kita Di depan saya Anda lihat salah satu daun pintu yang akan kita makeover dan kita akan menggunakan produk dari Propan Produknya di depan saya Anda bisa lihat berkaleng biru yang namanya Multi Purpose Pio Acrylic Dan produk ini terdiri dari dua komponen Dia adalah cat poliuretan dua komponen berbahan dasar akrilik Kelebihan dari cat ini sangat banyak Salah satunya bisa kita pakai aplikasi untuk interior dan eksterior Tidak gampang menguning dan juga tahan terhadap ultraviolet Apa yang kita lakukan pertama kali? Kita harus melakukan pengamplasan Apa yang kita lakukan selanjutnya adalah membersihkan permukaan ini dari debunya Setelah itu kita lanjutkan dengan melakukan pengecatan Pertama kita lakukan pengecatan sebanyak dua kali untuk base coat Kemudian kita tinggal pewarnaan akhir Ini kita bersihkan dulu lalu kita melakukan penyemprotan warna yang kita pilih adalah warna hijau Pada saat kita, saya dan tim The Project survive ke rumah ini Banyak sekali sepatu yang masih belum rapi di area teras sebelah kiri Maka kita memberikan kabinet seperti ini Ini adalah contoh di mana kita tidak membiarkan sepatu-sepatu dan sendal menjadi berantakan di depan rumah kita Nah ini contoh di mana jika masih ada space yang mengizinkan Anda untuk memasang kabinet sepatu di garasi Tidak ada salahnya memilih seperti ini supaya lebih rapi Dengan dibuka ditutup kalau seandainya perlu supaya tidak lembab Kita sesuaikan dengan dinding garasi kita Jika dinding garasinya lebih panjang maka kabinet yang Anda beli juga bisa lebih panjang Wow cantik sekali ya rumahnya Dua malam ya tidak pulang ke rumah Sampai jumpa